Untuk listrik saya jawab, siap untuk membangun jaringan listrik yang ada di Pemayungan maupun di Kolibor ini. Ini yang saya alpaka. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tepo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tepo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian-b kalian semuanya pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, kembali saya memberikan informasi. Agus Rubianto, SEMM, calon Bupati Tepo, masa bakti 2023, maksud saya 2024-2029, hari ini kukuhkan tim pemenangan Agus Rubianto dalam Pilbub Tepo tahun 2024, juga mengukuhkan tim Arimbi, pemenangan Agus Rubianto untuk pemilu kada pemilihan Bupati Tepo 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Hadir dalam giat ini, Agus Rubianto, SEMM, yang merupakan calon Bupati Tepo 2024-2029, lalu beberapa orang tim yang mengikuti Bileo, tim dari pusat, tim pemenangan ARB. Kemudian juga hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang ada di Desa Pemayungan, Koridor, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tepo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian-konsumanya antusias yang luar biasa dari masyarakat setempat yang harapannya tidak mulu-mulu menginginkan bahwa untuk Desa Pemayungan sendiri bisa sejajar dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tepo ini. Kemudian dalam sambutannya, Agus Rubianto mengatakan bahwa keinginan daripada masyarakat Desa Pemayungan, terutama dalam hal listrik, tentunya dalam tahun pertama apabila duduk menjadi Bupaten Tepo, maka akan diberikan jaringan dan arus listrik untuk desa ini, sehingga hak-hak masyarakat terkait infrastruktur maupun listrik, listrik itu bisa sejajar dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tepo. Lebih lanjut, Agus Rubianto yang hari ini pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tepo, dua priode, kemudian juga hari ini masih menjabat sebagai DPRD Kabupaten Tepo dari fraksi Golkar, tentunya berharap kepada masyarakat yang ada di desa ini untuk bisa memberikan doa, restu, dan dukungannya, sehingga benar-benar Agus Rubianto bisa berbuat lebih banyak untuk menjadi Bupati, sehingga pembangunan dari segala bidang bisa dilaksanakan apabila beliau menjadi Bupati Tepo. Banyak program-program penting yang disampaikan oleh Agus Rubianto dalam setiap kesempatan, dalam pengukuan tim-tim yang hari ini sudah tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tepo. Selalu mengatakan bahwa perlunya membangun stadion mini di setiap kecamatan, kemudian kantor lembaga adat di setiap kecamatan, kantor MUI di setiap kecamatan, dan terutama adalah infrastruktur termasuk jalan dan yang lainnya, untuk dilakukan percepatan pembangunan dalam Tebu Maju 2024-2029. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaatnya semuanya. Admin tentu mengucapkan selamat dan sukses untuk kawan-kawan yang ada di desa pemayongan koridor yang hari ini didatangi calon Bupati Tepo 2024-2029. Itu saja, selamat siang, sukses calon-kawan negeri, salam. Al-Fatihah 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 Hai jadi ada unsur kesengajaan kami menyediakan tempat seperti ini enggak kursi empuk atau tempat yang layak supaya Pak Agus ini merasakan seperti kami dibawah sejajah kurasannya jatuh mengkursi ke piye jatuh nanti kergi ke piye setujuan kami masyarakat di sini supaya Pak Agus ini nantinya memikirkan kami yang ada di sini supaya sejajar sama desa-desa yang lainnya itu tujuan saya kalau kami tidak tahu bagaimana caranya atau muda-muda nanti Pak Agus lah yang tahu nah itu sejajarkan desa kami seperti desa-desa yang lainnya Indonesia merdeka sudah lama Pak tapi kami di sini belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan itu tapi kalau itu hasil bumi hasil ini sudah sudah bisa dikatakan sama daerah-daerah yang lain sudah punya penghasilan kami tapi coba nanti Pak Agus lihat dikatakan dan perhatikan disini sudah ada tiap listrik yang saya inginkan tuh jangan cuma tiapnya saja tapi arusnya arusnya itu dimasukkan kalau kami sekali lagi nggak bisa bagaimana harus itu masuk tapi Pak Agus lah nanti yang akan menjawab nah itu arus tapi nanti ini bagus kalau seandainya Pak Agus nanti sanggup katakan sanggup tapi kalau tidak ya katakan tidak kami apa-apa artinya supaya kami yang disini tidak terlalu berharap nah itu kalau bisa bicara janji mungkin kalau untuk teman-teman saya nggak sanggup berharap tidak apa-apa artinya kami yang disini tidak berharap nah itu bagus tapi tapi mudah-mudahan bisa makanya kami yang ada di koridor pemayungan dan sekitarnya kursinya Desa Semayungan berdoa dan mendukung Pak Agus untuk melanjutkan ke kursi Bupati Tentu nah itu jadi Insyaallah Pak Agus kami siap mendukung Pak Agus nantinya dan saya berpesan juga kepada rekan-rekan atau masyarakat yang ada di sini satukan suara jangan kecah belakang saya nggak mau nanti pemayungan ini koridor khususnya Rp9 ini dicap sebagai pembohong sebagai pengkhianat sebagai dan sebagainya yang enak-enak nah itulah jadi satukan suara siap nah itu ya itu harus makanya masalahnya kita ini kan temen mendukung Bapak Agus yang kita undang Bapak Agus nah kok belok orang-orang nyurah pas yang pas kita satukan suara untuk Bapak Agus untuk priori yang akan datang siap Alhamdulillah kemungkinan itu saja kata sambutan dari saya semua pilih Tuhan rumah atau masyarakat sudah jelas banyak kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya terutama pada bagus dan besarlah sedapnya saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ajib wah jadi kita mantap kan ajib kita mantap punya sebelah AMP Ąb di katakanlah ANB Mulati pasti menang pasti menang AIMP KOP AIMP Menang Menang PT 09, 08, 08, 09, 07, 05, 1,9, 10. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini bisa dapat hadir di tengah-tengah kita untuk menyaksikan atau hadir dalam penumpuhan tim penangan Agus Rubianto S.I.M.M. untuk calon bantuan tepuk berada di 2024-2029. Untuk listrik saya jawab siap untuk membangun jaringan listrik yang ada di pemayungan maupun di kolibor ini.